Baik teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu berbicara kesehatan dan dilindungi dari wabak Omikron yang sedang melalui dunia saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang tutorial membuat anggota PPNI atau mendapatkan Nira sebagai keanggotaan PPNI yang menjadi salah satu syarat untuk membuat STR, khususnya bagi teman-teman yang baru lulus dalam uji kompetensi. Oke, yang pertama teman-teman buka web PPNI-ina.org Nanti ketika teman-teman klik, maka tampilannya akan seperti ini. Langsung saja teman-teman pilih yang registration karena teman-teman akan melakukan registrasi baru dan pilih perawat dalam negeri. Kemudian di sini akan ada basic data entry atau registration form untuk teman-teman isi, sesuaikan dengan data diri teman-teman. Nah, kalau ini beberapa data ini saya rada ngasal ya, hanya sebagai contoh saja karena sebelumnya saya sudah mendaftar. Nah, misal nama saya Robert Lakhbar. Kemudian isi nomor KTP teman-teman, sesuai dengan KTP ya. Kemudian tempat lahir. Nah, contohnya saya Bandung ya. Kemudian tanggal lahirnya, misal seperti ini, 24 Februari 1995. Ini sekalamin laki-laki, agama Islam, dan belum menikah. Kemudian di bagian gelar depan, biar teman-teman tidak memiliki, maka langsung saja isi gelar belakang teman-teman. Karena saya adalah nurse, jadi saya di sini menuliskan S.K.NERS. Kemudian selanjutnya, teman-teman mengisi alamat tinggal sesuai KTP. Ini sesuaikan dengan KTP teman-teman. Misal contohnya adalah yang bagian alamat, adalah Jalan Jamika RT3 RW1 ya. Kemudian provensinya, sudah jelas, ini adalah Jawa Barat. Kemudian kotanya, Kota Bandung. Dan kecamatannya, misal contohnya itu ada di Sukajadi ya. Dan keluarahannya Pasteur. Kemudian untuk mengisi kode pos, bila teman-teman tidak tahu, di bagian kanan ada tulisan kode pos. Silahkan diklik saja. Nah, maka akan tampil seperti ini. Dan ketikan kode pos yang akan teman-teman cari. Misal saya tadi Pasteur Bandung ya. Sama kan dengan kecamatan, dengan kabupaten atau kotanya. Bila sama, berarti itu nomor kode pos teman-teman. Oke, di sini saya isikan 40161 ya. Nah, di bagian nomor telepon, bila teman-teman tidak ada, boleh kosongkan. Kalau saya, ini diisi saja dengan nomor WA. Jadi, disamakan antara telepon dengan mobile phone. Nah, setelah itu, silakan teman-teman isi tentang keterangan anggota. Apakah teman-teman D3, atau D4, atau S1 keperawatan, S1 profesi ya. Silakan untuk diklik. Kemudian di sini, anggota provinsinya itu biasanya itu adalah keanggotaan di mana teman-teman sekarang bekerja atau baru lulus kuliah. Nah, kebetulan saya baru lulus kuliah dari Stikes Darmosuda, Bandung, dan itu berada di kota Bandung. Jadi, provinsinya saya isi dengan Jawa Barat. Nah, kemudian untuk anggota daerah atau kotanya, sudah pasti kota Bandung. Nah, maka dengan otomatis di anggota komisariat, ini akan muncul DPK-DPK yang ada di kota Bandung. Dan saya karena berada dari Stikes Darmosuda, maka saya pilih klik Darmosuda. Bila teman-teman di rumah sakit, berarti cari saja DPK rumah sakitnya rumah sakit apa, tempat teman-teman bekerja. Kemudian, isi bagian pendidikan terakhir. Nah, misalnya di sini saya mengisinya itu dengan Stikes Darmosuda, Bandung. Kemudian, silakan pilih jenjangnya, jenjang kuliah teman-teman. Peminatan, jika ada ya. Jadi, bila teman-teman tidak ada namanya spesialis atau memang tidak ada peminatan, karena di saya tidak ada, maka saya kosongkan. Kalau ada, silakan keperatan medikal bedak, keperatan matermitas, atau keperatan jiwa. Kemudian, sekarang kita akan memasukkan tahun masuk ya, sesuai dengan pendidikan terakhir teman-teman, dan tahun lulus. Kemudian, masukkan nomor ijasa, sesuai dengan yang ada di pojok kanan atas biasanya ya. Nah, contohnya itu adalah, misalnya saya itu sdhb ya, 016 garis miring sdhb, garis miring 2019. Kemudian, silakan upload file ijasa. Upload file ijasa, ini jenisnya itu bisa jpg, atau foto, atau pdf ya, dokumen pdf, tidak lebih dari 150kb. Silakan untuk teman-teman upload, dan untuk memberi nama filenya jangan terlalu susah, gitu yaudah, ijasa eskep, gitu aja ya. Kemudian, untuk alamat unit kerja, biar teman-teman belum bekerja, karena saya berlulus, berarti tidak perlu mengisi data yang ini, yang alamat unit kerja, dari mulai nama kantor sampai telepon kantor. Kemudian, di bagian konfirmasi, ini merupakan alamat email, nanti teman-teman akan mendapatkan konfirmasi, entah itu nomor nira, entah itu billing pembayaran, jadi pastikan jangan sampai lupa ya, untuk alamat email ini. Nah, silakan diulang lagi alamat emailnya, dan teman-teman boleh klik daftarkan. Setelah teman-teman diklik daftarkan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Mohon maaf ya, ini saya edit, karena sudah saya bilang tadi, bahwa ini hanya contoh saja, nanti akan keluar seperti ini. Robi Harlagbar, Eskep Nurse, pendaftaran Anda telah diterima, tim administrator komisariat DPKP PNI Pendidikan, akan melakukan verifikasi data yang Anda masukkan, dan selanjutnya dikonfirmasi kembali melalui email nita.dataonline.gmail.com Nah, kemudian bila teman-teman cek di bagian email yang sudah teman-teman daftarkan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Sama ya, pendaftaran Anda telah diterima, kemudian administrator akan melakukan verifikasi, dan nanti akan dikonfirmasi kembali selanjutnya melalui email ini. Nah, setelah teman-teman mendapatkan hal seperti ini, dan sudah pasti nih, si pemberitahuan masuk ke alamat email yang teman-teman daftarkan, silakan teman-teman konfirmasi langsung ke bagian DPK PPNI-nya. Misal, waktu itu, saya itu kan dari St. Kedemarapusada Bandung ya. Nah, saya tahu nih, ada dosen saya yang menjadi ketua DPK PPNI-nya, maka saya menghubungi beliau. Saya menghubungi beliau, Pak, saya sudah melakukan registrasi, silakan mohon Bapak untuk mengkonfirmasinya. Nah, maka setelah itu beliau mengkonfirmasi, tidak lama setelah itu, sekitaran satu hari, itu saya mendapatkan kembali balasan email. Dan balasan email-nya itu sekarang seperti ini, teman-teman ya. Nih, Komisariat DPK PPNI St. Kedemarapusada Bandung, untuk kabur lakbar ya. Tuh, data sudah diverifikasi. Nah, kemudian kita diberi nomor virtual akun. Nah, ini nomor virtual akun ini, bayarnya itu ke PPNI ya, teman-teman. Oke, jadi ini yang harus dibayar itu ya sebesar Rp360.000. Dan ini sudah termasuk biaya iuran tahun pertama. Jadi, bila teman-teman mendaptar tahun 2019, nah ini ada Rp260.000, kalau nggak salah ya, untuk iuran tahun 2019 itu. Dan Rp100.000 untuk administrasi, bahwa teman-teman mendapatkan nira gitu. Ataupun menjadi anggota PPNI yang baru. Nah, bila seperti ini, silakan teman-teman untuk membayar ke Bank BNI ya, teman-teman, untuk virtual akun ini. Kemudian, setelah teman-teman membayar, silakan teman-teman untuk konfirmasi kembali ke Ketua DPK PPNI yang tadi, yang sudah teman-teman konfirmasi sebelumnya. Nah, misal Pak, saya sudah melakukan pembayaran. Apalagi kan, kalau misalnya kita kenal, kita kan bisa lewat via WA ya. Nah, di WA itu, ya nggak apa-apa, kita potokan saja teman-teman bukti pembayarannya. Mungkin nanti sama beliau juga dikonfirmasi secara online. Dan biasanya, ya sama, nggak berselang lama, ya sehari lah. Sehari beliau mengkonfirmasi, maka teman-teman akan mendapatkan bahasan email. Nah, bahasan emailnya seperti ini. Nah, bahasan emailnya seperti ini. Komisariat DPK PPNI Stikis Darma Usada. Data Anda sudah diverifikasi berikut ini adalah akun setting Anda dalam web aplikasi PPNI. Nah, nomor niranya sudah ada, user ID-nya ada, password-nya ada. Dan ini untuk login teman-teman di web PPNI nanti untuk pengisian borang. Nah, berarti sekarang teman-teman selain sudah bisa login juga, teman-teman sudah terdaftar sebagai anggota PPNI. Dan bila teman-teman login, teman-teman sudah bisa melakukan pengundungan untuk surat patuh etik yang nanti akan digunakan sebagai salah satu syarat mengupload di KTKI dalam pembuatan STR atau surat tanda registrasi. Untuk tutorial cara mendownload surat patuh etik, silakan teman-teman untuk klik tombol yang ada di kanan atas. Oke, sekian saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Bila teman-teman ada yang mau didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!